Halo sahabat-sahabat Endoklinir Hunter, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rejeki, berkah, dan juga selalu berbahagia. Hari ini saya mau memasak daging sapi kecap atau daging sapi bumbu kecap. Ini cocok banget untuk Hari Raya Dulfitri untuk Lebaran. Enak dimakan dengan ketupat, dengan lontong. Nah ini daging sapinya, daging sapinya 2 kg. Ini daging sapinya dari freezer tadi, sudah saya cairkan dan sudah saya potong tipis-tipis. Supaya nanti menyerap bumbunya dan juga cepat empuk. Nah disarankan supaya lebih enak dan empuk, pakailah daging sapi yang empuk ya. Yaitu dari bagian khas dalam ya. Tapi nggak apa-apa kalau daging sapinya yang dari bagian lain, yang keras seperti saya ini. Ini dari dada nanti saya rebus dulu ya, sampai nanti lunak daging sapinya ya. Nah kemudian ini bumbunya, ini bawang merah. Ini bawang merahnya besar-besar, tapi besarnya tidak sama ya. Ini bawang merah Belanda. Dan sudah saya timbang tadi, ini bawang merahnya 200 gram. Kalau diganti dengan bawang merah Indonesia yang kecil-kecil, yang sama bentuknya, itu sekitar 25 siung ya. Kemudian bawang putih besar, ada 6 siung. Kemiri, ini supaya gurih, ada 10 butir ya. Silahkan disesuaikan aja. Kemudian ketumbar bubuk, setengah sendok makan. Merica bubuk, setengah sendok makan. Nah, daging sapi kecap ini ya, ada yang bermacam-macam resepnya. Ada yang pakai merica bubuk, ada yang tidak ya. Dan ada juga yang memakai cabai ya, supaya ada pedas-pedasnya. Tapi untuk resep ini saya pakai merica bubuk, supaya nggak begitu hambar ya. Jadi ada rasa pedas-pedasnya sedikit. Nah, kemudian 1 batang serai. Ini rempahnya, 3 lembar daun salam. Kemudian jahe, ini sekitar 3 cm. Dan lengkuas, ya 3 cm. Dan kita pakai kecap manis, merek apa aja. Garam, sesuai selera. Minyak goreng, untuk menumis. Dan kita pakai air ya. Daging sapinya mau saya rebus dulu ya, karena memang daging sapinya alat ya. Nah, saya tuangkan air. Ini 1 liter. Tambah 1 liter lagi ya, jadi 2 liter. Kalau kita memakai daging sapi yang lunak ya, yang lembut, dari khas dalam. Yang biasa untuk membuat bistik ya. Itu tidak perlu direbus dulu, karena memang sudah empuk ya. Jadi langsung aja dengan bumbu nanti dimasak. Saya nyalakan dulu apinya. Kita tunggu ya, ini airnya mendidih dulu ya. Maksudnya, supaya nanti dagingnya itu tidak banyak keluar cairannya ya. Jadi empuk nanti dalamnya. Kalau untuk membuat sup, itu boleh ya. Dengan air dingin seperti ini, langsung dimasukkan dagingnya ya. Jadi nanti kaldunya itu lebih banyak keluar. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang saya masukkan daging sapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi daging sapinya itu langsung terkunci cairannya ya. Kalau direbus dengan air mendidih ini. Jadi tidak banyak sari-sari-nya yang keluar. Jadi nanti itu dagingnya gurih dan empuk. Ini kita rebus sampai nanti dagingnya empuk. Kalau airnya kurang nanti bisa ditambah lagi ya. Tapi dengan air yang mendidih ya. Penambahannya jangan air dingin. Nanti kalau pakai air dingin jadi mulai dari awal lagi ngerebusnya. Karena suhunya drop. Jadi langsung dingin lagi nanti disini cairannya. Nah, ada juga ya yang merebus daging ini ditambahkan dengan rempah-rempah seperti daun salam, serai ya. Boleh aja ya sesuai selera masing-masing. Tapi saya ini direbus seperti biasa aja. Karena tujuannya ini hanya untuk mengempukkan dagingnya aja. Untuk rempah-rempah dan bumbu-bumbu itu nanti pada proses selanjutnya ya. Pada pemasakan selanjutnya. Nah, mau saya tutup ya supaya cepat empuk. Tapi saya beri disini bolongan sedikit ya untuk kelebihan uapnya. Dan saya rebus dengan api sedang aja. Jadi supaya nanti itu lunaknya itu pelan-pelan ya. Jadi langsung meresap ke dalamnya sampai lunak. Nah, sekarang kita cek dagingnya ya. Oh, airnya juga sudah menyusut ya. Dan kita cek apakah sudah empuk apa belum. Wah, sudah empuk dagingnya. Tuh, sudah empuk. Dan ini bisa kita matikan apinya ya. Saya matikan apinya. Jadi cukup merebusnya seperti ini. Kalau daging kecap itu jangan terlalu lembek banget ya. Jadi harus ada masih teksturnya tuh masih bisa digigit-gigit gitu. Bumbunya kita haluskan dulu ya. Ini kemiri. Bawang putih. Bawang merah. Ini bawang merahnya saya bagi dua ya. Ada yang dirajang. Dan ada yang dihaluskan. Kemudian jahe. Jahenya semua dihaluskan. Dan ini lengkuasnya saya bagi dua juga ya. Jadi lengkuasnya sebagian ada yang dihaluskan. Dan sebagian ada yang dipotong. Seperti ini ya. Jadi supaya jangan terlalu menyengat nanti baunya ya. Nah kemudian kasih air sedikit. Supaya cepat halus. Kita haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini sudah halus. Kita tumis dulu bumbunya. Satu angka minyak goreng. Secukupnya ya. Nah kurang lebih 10 sendok makan. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis dulu bawang merahnya ya. Jadi bawang merahnya ini saya bagi dua ya. Ada yang diiris. Terus ada yang dihaluskan. Nah diiris ini supaya memberi rasa yang lebih gurih ya. Jadi ada wangi-wanginya. Wangi-wangi goreng bawangnya gitu. Nah ini setelah goreng bawangnya sudah mau mateng ya. Saya masukkan bumbu halusnya. Ini tambah wangi ya. Karena ada goreng bawangnya juga. Nah ini bumbunya saya kekurahan sedikit ya. Kekurahan. Kekurahan itu dibilas ya dengan air bersih. Supaya wadahnya itu bersih dari bumbu-bumbu ya. Saya sayang kalau banyak bumbu tersisa di tempat penggilingannya. Kemudian masukkan serai. Dan tiga lembar daun salam. Dan ini longkuas yang dirajang ya. Yang dipotong-potong atau digeprek boleh. Jadi longkuasnya saya bagi dua. Tadi ada yang dihaluskan. Di blender. Ada yang dipotong juga. Jadi supaya nanti itu wanginya tidak begitu kuat banget ya. Tidak begitu menyengat banget. Masukkan ketumbar. Dan juga merica bubuk. Kita tumis dulu ya sampai mateng bumbunya. Nah ini bumbunya sudah mateng ya. Minyaknya itu sudah naik. Dan harumnya sudah menyengat. Sekarang saya masukkan daging rebusnya ya. Nah kemudian ini kaldunya ya. Kaldu daging ya yang tadi bekas rebusannya. Ini satu liter. Saya masukkan ke sini. Nah ini juga sari-sari dagingnya tuh sekalian. Ini yang gurih. Kemudian kita beri kecap ya. Boleh merek kecap apa aja. Nah ini namanya juga daging kecap. Jadi harus dikasih kecap ya. Kita kasih kecap yang agak banyak. Sesuai selera boleh. Nah saya kasih 8 sendok makan. Kalau nanti dirasa kurang manis. Atau kurang gurih bisa ditambah lagi ya. Sesuai selera aja. Ini sementara saya beri 8 sendok makan. Kemudian jangan lupa dikasih garam. Saya kasih garam 1 sendok makan peres ya. Karena ini dagingnya 2 kg. Nah segini. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Nah boleh diberi penyedap rasa kalau yang suka ya. Kaldu jamur atau roiko. Tapi kalau roiko itu kan biasanya sudah asin ya. Jadi nanti garamnya itu dikurangi. Kalau saya tidak pakai penyedap rasa dan ini juga sudah gurih. Dari kecapnya juga gurih. Dagingnya gurih, bawang, dan kemiri juga sudah pastinya gurih ya. Ini kita masak dengan api yang sedang menuju kecil ya. Supaya lebih meresap bumbunya. Jadi pelan-pelan masaknya. Nah ini ya masih dalam proses pemasakan. Daging sapi kecapnya. Kita tunggu terus sampai kuahnya menyusut ya. Masaknya pelan-pelan. Sampai nanti ini airnya asap ya. Atau kuahnya asap. Nah ini daging kecapnya sudah menyusut ya kuahnya. Ini wangi banget dan dagingnya juga sudah empuk banget. Tuh empuk banget dagingnya. Jadi ini hati-hati mengaduknya. Jangan sampai hancur. Ini daging sapi kecap. Ini enak banget ya. Cocok untuk hari raya dul fitri. Nanti disantap dengan ketupat ya. Dengan lontong. Ini bisa dikeringkan atau bisa juga seperti ini ya. Jadi ada kuahnya. Supaya nanti kalau disantap dengan ketupat atau lontong itu enak ya. Ada kuahnya sedikit-sedikit. Atau bisa dikeringkan. Ya tapi kalau saya mau dibiarkan aja ini kuahnya ada sedikit ya. Jangan terlalu kering banget. Karena kuahnya ini nih yang betul-betul enak ya. Wangi gurih. Tuh kuahnya sudah memang ngental ya. Ini wangi harum. Ini wanginya saya teringat pada prasmanan orang hajatan ya. Enak wangi seperti ini. Dan ini memang biasa ya. Kalau di prasmanan orang hajatan itu suka ada ya. Daging sapi kecap. Atau daging lapis. Atau daging semur ya. Nah ini sudah selesai ya. Masih ada kuah-kuahnya sedikit. Ini saya suka banget. Jadi nanti kalau pakai lontong ketup pati itu enak ya. Jadi nggak begitu seret. Nah ini sudah selesai. Saya matikan apinya. Tuh. Ini empuk banget dagingnya. Sampai pada protol. Karena saya mau masaknya juga lama ya. Karena ini dagingnya alat. Kalau pakai daging yang lembut. Seperti daging khas dalam itu. Lebih cepat masaknya ya. Ini rasanya gurih, manis. Dan wangi rempah-rempah ya. Daging sapi kecap. Atau daging sapi bumbu kecap. Untuk lebaran ini cocok banget. Daging sapi bumbu kecap. Atau daging sapi kecap. Ini dagingnya empuk banget. Ini wangi ya. Cocok untuk Hari Raya Dulfitri. Disantap dengan ketupat ya. Dengan lontong. Atau dengan nasi putih juga enak. Dan bikinnya juga gampang. Ini toppingnya goreng bawang. Supaya lebih wangi ya. Supaya lebih gurih. Ini opsional aja ya. Kalau ada goreng bawang silahkan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Nah ini ya. Sahabat-sahabat ini. The Culinary Hunter. Daging sapi kecap. Atau daging sapi bumbu kecap. Yang enak banget. Mantul banget. Ini cocok banget untuk lebaran ya. Untuk Hari Raya Dulfitri. Untuk disantap dengan ketupat. Dengan lontong. Ataupun dengan nasi yang masih hangat ya. Bikinnya juga gampang. Silahkan dicoba resepnya. Like, share, komen. Dan juga subscribe. Dan jangan lupa. Nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk mendapat notifikasi. Kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai disini dulu videonya. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Dan salam sehat selalu. Selamat menikmati.